Ada orang, saya pernah cerita kat satu ceramah dan kecam. Orang Melayu ni lekeh lah, pemalas lah, itulah. Kita tak ada undang-undang lah, ada gajah je tak ada undang-undang. Undang-undang kita undang-undang adat. Orang yang tak pernah datang tanah Melayu, fasih cakap Melayu. Mereka belajar Quran, belajar tulisan Jawi. Kita anak-anak kita pun banyak tak boleh baca Jawi lah. Tapi mereka boleh baca Jawi. Saya jumpa. Jadi, apa namanya ya, Gesya? Bisa dikatakan mereka sudah mempersiapkan itu. Allahu Akbar. Jadi, sudah dipersiapkan ya. Dikaji bangsa-bangsa Muslim, termasuk bangsa Melayu kita. Tonton jangan ingat, kita tidak dikaji tau. Saya jumpa grup tu. Kan? Dekat Rusia ada 13 manuskrip Melayu tak ada kat mana-mana tempat. Termasuk undang-undang bertulis bangsa kita Melayu. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat. Selamat datang di Cak Mujib TV, guys. Kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik sekali. Daripada Ustadz Muhammad Alamin. Dimana disebutkan disini adalah fakta. Fakta. Yang mana fakta sejarah ini banyak dipesongkan oleh penjajah-penjajah zaman dahulu, ya, guys. Nah, tanpa berlama-lama, biar kita bisa open-minded, biar kita istilahnya faham akan sejarah. Nah, kita akan simak ceramah daripada Ustadz Muhammad Alamin. Tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya, guys. Let's go. Sebab kita anak-anak timur. Suka tak suka, tuan-tuan anak timur. Tuan-tuan kena persediakanlah diri. Daripada sudut akidah, pegangan, ibadah, akhlak. Kan, jadi, apa, ilmu, begitu juga orang Islam kena sihat. Kan, manakah kesihatan jaga, makanlah benda bagus-bagus. Kita tengah terkenal dengan rempah-rempah apa. Makanlah rempah-rempah, rempah ratus-rempah ratus tu. Kan, vitamin-vitamin ke apa ke. Kan, biarlah masjid ada juga anjurkan benda-benda kesihatan. Kita tak tahu. Tapi, kesedaran itu mungkin kita akan paskan pada anak-anak kita. Biar dia jaga kesihatan, jaga feed, jaga apa semua. Kan, taklah makan, 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 tidur. Makan, 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 tidur. Makan, 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 tidur. Dengan harapan esok pagi jadi kurus. Kan, usahlah jaga kesihatan. Jadi, yang penting ilmu lah. Ilmu, kefahaman dan sebagainya. Dan satu lagi, kita jangan lupa. Usaha untuk melemahkan dan mengkafirkan bangsa Timur ni, dia tak berhenti. Tuan-tuan sila, ya. Lepas tentera Salib kalah dengan Salahuddin Al-Ayubi pada tahun 1187 Masihi. 1187 Masihi, tentera Salib kalah dengan Salahuddin Al-Ayubi. Mereka mempelajari satu benda. Orang Islam tak dapat dikalahkan dengan senjata. Sebab dalam Islam, dia ada modul mencintai akhirat lebih daripada mencintai dunia. Mencintai kematian lebih daripada mencintai kehidupan. Benda itu, satu modul untuk orang Islam yang orang Islam takkan boleh kalahkan. 1187 Masihi. Dan lepas 1187 Masihi itu, mereka membina satu grup orientalis. Itu yang tertubuhnya dua universiti besar. Oxford dan juga Cambridge. Kita bukan cerita Oxford dan Cambridge sekarang. Sekarang memang, maknanya baguslah sumbangan pada ilmu. Ini kita cerita selepas 1187 Masihi. Waktu mula-mula awal penubuhan dia. Ada orang, saya pernah cerita satu ceramah dan kecam. Apa pandai Ustaz cerita. Ini kita cerita 1187 dulu. Ini seribu tahun lepas. Lebih kurang. Macam mana tujuan dia? Dia membina satu grup orientalis. Yang orientalis ini mempelajari bangsa-bangsa Muslim. Macam mana nak lemahkan daripada dalam. Berarti macam, Ustaz ini macam cerita filem saja kan? Tak, tak tahu. Dia pun real wujud. Saya dengan insyaAllah kebetulan pada tahun 2009, saya dijemput, mengajar, menjadi pesyarah jemputan di Moscow State University di Rusia. Mananya, saya pernah mengajar di Rusia. Duduk di sana. Mengajar di sana. Dekat sana, saya jumpa grup orientalis. Orang yang tak pernah datang tanah Melayu, fahsih cakap Melayu. Mereka belajar Quran, belajar tulisan Jawi. Kita anak-anak kita pun banyak tak boleh baca Jawi lah. Tapi orang boleh baca Jawi. Allah. Saya jumpa. Saya dah kongsikan dekat YouTube. Ada video-video dia. Kebetulan bilang, saya bawa video kan, saya rakamkan. Kebetulannya. Jadi apa namanya ya guys ya, bisa dikatakan mereka sudah mempersiapkan itu gitu. Mereka sudah, mungkin ya mereka kayak pura-pura ke tempat kita, ke Indonesia ataupun Malaysia, ya kan, ke Brunei, ya kan. Nah itu, dengan apa namanya, menggunakan bahasa Inggris. Sok-sok nggak tahu bahasa Melayu. Tapi sebenarnya mereka sudah faham akan bahasa Melayu. Faham akan bahasa Indonesia. Faham akan mungkin bahasa Thailand. Bahasa-bahasa yang mana di situ, banyak umat muslimnya teman-teman ya. Allahu Akbar. Jadi sudah dipersiapkan ya. Wow. Kalau tidak mungkin kita kata, Alah Ustaz ni merepek teori konspirasi lah ni apalah. Tapi saya jumpa, betul. Kan, lepas perang salib, orang tubuhkan orientalis tu. Ni kita jangan cerita Cambridge dengan Oxford sekarang. Sekarang memanglah lain. Mula dulu. Dan grup tu masih ada lagi sampai sekarang. Dia kaji bangsa-bangsa Muslim. Kita masuk bangsa Melayu kita. Tuan-tuan jangan ingat eh, kita tidak dikaji tau. Saya jumpa grup tu. Kan. Dekat Rusia ada 13 manuskrip Melayu yang tak ada kat mana-mana tempat. Termasuk undang-undang bertulis bangsa kita Melayu. Wow. Apa barat tulis? Pada kita, orang Melayu ni lekeh lah, pemalas lah, itulah. Kita tak ada undang-undang lah. Ada gajah je tak ada undang-undang. Undang-undang kita undang-undang adat. Daripada mulut ke mulut. Islam datang pun lambat. Koron ke-11, koron ke-12. Orang Melayu dapat ikhlas Islam second hand. Dia tak cakap kita dapat Islam direct daripada Arab. Second hand. Daripada India lah, daripada China lah, kita dapat Islam. Takkanlah, zaman sahabat Islam dah sampai ke India, dah sampai kat China, tiba-tiba tengah ni tak sampai Islam. Takkan pelik tuan-tuan silam? Tapi orang Thales tulis macam tu untuk kita percaya. Tapi saya jumpa undang-undang bertulis bangsa kita Melayu yang tak ada kat mana-mana tempat. Ada di St. Petersburg di Rusia. Saya dah ambil gambar ni, saya dah kongsi kat YouTube. Ada 100 muka surat lebih. Sebelum ke-10 Islam, maknanya sebelum zaman Nabi ya, Nabi lahir kan 570 Masihi. Dia lebih kurang dalam 300 Masihi. Kalau sebuah bangsa ada undang-undang bertulis yang barat pun tak ada lagi, tak kenal lagi bermimpin macam tu, bangsa tu maju dah semacam tuan-tuan silam. Tapi kita hilang. Manuskrip-manuskrip kita habis dihangkut. Saya balik tu, saya bincang UAM, saya bincang UIA. Ada keperluan untuk hantar pelajar PhD buat. Sebab, saya tengah buat PhD, saya masih lagi diajar macam tu. Orang Melayu tak ada undang-undang bertulis, sehinggalah kena tangan Islam. Berwada. Kan? Siapa-siapa anak-anak kita untuk BPHD, kaji, betulkan balik sejarah ini. Kan? Rupanya takdir saya dijemput dari pesyarah sana. Rupanya, Tuan nak tunjukkan benda ini rupanya. Kan? Jadi, Tuan-tuan Muslimin dan Muslimin saya baru balik daripada Afghanistan. Ujung tahun lepas. Lawatan dan juga kajian. 30 orang. Eh, 20 lebih. 20 lebih, ya? Jadi, Ustaz Al-Amin ini, ini mengadakan kajian-kajian di banyak negara sebenarnya. Makanya, tidak diragukan lagi, gitu, guys, ya? Tapi, kita memang kena mendengarkan dulu, ya kan? Nah, lepas itu, kalau kita boleh kaji, kita kaji ulang lah. Macam tu, kan? Janganlah sekali-kali, Allah merepek lah, apa lah, semua lah. Ustaz Al-Amin ini, melalui kajian-kajian yang dilakukan di beberapa negara, termasuknya, tadi Rusia, terus Afghanistan, dan juga mungkin masuk kepada Palestina, dan juga bisa dikatakan, mungkin Jordania, Iraq, Iraq, Mesir, gitu kan? Nah, di situ, mungkin beliau sudah menelusuri semuanya, gitu ya, guys, ya? Kita pergi. Afghanistan ni, negara dia lebih kurang dah 30 tahun tutup. Sekarang dia baru buka. Jadi, buka, saya ambil pulang untuk pergi sana. Sebab 30 tahun tutup dah. Iraq, dekat 20 tahun tak tutup. Iraq pun, saya pergi bawah ni, buat rumungan, untuk tengok sejarah-sejarah di sana. Aisyah. Kan? Apa nama Afghanistan? Dekat Afghanistan, diorang, agak, apa nama ni, hadis ni diorang memang faham betul. Dan di sana, diorang dah mula kibarkan, mana panji-panji ni lah. Ni, kita cerita sebelah sana lah. Belah kita, orang salah faham pula, kita, sebelah sana tu. Kan? Maksudnya, laluan sutera, telah mula di, diwar-warkan benda ni. Laluan rempah kita, 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 maknanya, maknanya, tak adalah begitu, kan? Dan jangan, tuan-tuan pula, buat kompulsa sendiri, buat demotrasi, jangan, kan? Benda ni, ilmu kefahaman je. Tapi sebelah sana betul. Sebelah sana telah dikibarkan. Padahal hadis, mengenai khurasan, penyempat hitam, lagi lemah daripada, daripada belah kita. Belah kita, punya hadis lagi kuat tau, status dia, daripada khurasan. Khurasan tu, masih lagi, dunia sanak tu, dia punya, boleh, boleh, tak apa-apa kuat. Kan? Tapi, diorang memang, 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 memang faham benda ni. Diorang pun cuba dikafirkan. Tuan-tuan Salin, sekejap lagi, Duran Agreement. So, Salin, Duran Agreement. Macam mana dia pecahkan negara khurasan. British ni kerja juga. Kalau kita ada, Sekpikok, eh, kita ada, Anglo-Dutch Agreement, dia ada Duran Agreement. Saya bagi nama ni, Tuan Salin, nanti baca. Macam mana dia pecahkan negara khurasan tu. Untuk lemahkan dia, dan untuk, untuk cuba kafirkan. Tapi, tak berjaya juga. Tak berjaya. Jadi, Tuan-tuan Salin, sebagai penutup dia, kan? Kita nak buka tu soalan, kan? Tapi, eh, saya pun tak tahu, cara-cara nak buat, tanya soalan. Mungkin, satu-dua soalannya lah, eh, kita boleh tanya. Tapi, maksudnya, sebagai penutup dia, adakah kita akhir zaman ke tidak? Tuan-tuan, jangan ambil perkataan saya, dekat kuliah ni, Tuan-tuan, kaji pendapat ustaz-ustaz dan ulamak-ulamak lain. Jadi, kalau, saya yang sebut, mungkin, saya dah cerita, ustaz ni bias lah, Maksudnya, kita akhir zaman lah, gini. Kaji, ustaz-ustaz lain punya ceramah, dan ulamak-ulamak lain punya perbahasan. Nanti, kita akan dapat satu kesimpulan. Kita nak akhir zaman ke tidak? Kan? Kalau ikut, eh, tanda-tanda, kecik akhir zaman, semua dah ada. Kita tinggal tunggu tanda besar je ke tu. Tanda besar ni bermula dengan Imam Mahdi, Dajjal, dan juga Nabi Isa. Tinggal tunggu tanda tu je. Tanda kecik semua dah ada, tuan-tuan, tuan-tuan. Jadi, maknanya, tingkat keamalan, tingkat keibadah, solat jaga, hubungan dengan Allah jaga, serta-tuan positif, otak kita ni, dia ada cara berfikir. Jangan ada attitude negatif. Kena tukar attitude positif. Sangka baik dulu, baru ada sangka buruk. Jangan, sangka buruk dulu pun sangka baik. Kalau kita ada attitude negatif, cara berfikir, kita akan berpecah. Positif dulu. Selalu memaafkan. Memaafkan ni, dalam skala yang besar, belapang dada, bukan, bukan, bukan semata-mata suami isteri, tapi macam, macam mazid kita ni. Ingat, ingat syaitan, syaitan sukakah kita berkumpul kat mazid ni orang ramai ni? Dia akan pecahkan AJK. Gaduh sana, gaduh sini, apa semua. Mana-mana mazid pun. Sabar, tenang, tenang, relax. Apa yang penting, maknanya, sama-sama buat. Ingat, dia sukakah tuan-tuan datang macam ni, duduk macam ni? Mungkin kejap lagi, bini kita bising marah. Abang ni pergi mazid, dia kerja kan? Bila masa dengan saya ni? Bini kita akan marah, suami kita akan sindir kita, eh, lebih ke mazid konon, tapi menengking aku, boleh tahan. Suami kita suka ke? Kalau, ni suami kat bardak lah, saya ceritakan, bukan, sindir kan? Apa-benda macam ni, kena jaga. Benda-benda tu kena ada, positive mental attitude. Attitude ni kebiasaan. Jadi, otak kita ni, kena biasakan yang fikir positif. Antara fikir positif adalah, ingat Allah. Apa-apa takdir daripada Allah SWT, Allah tetapkan, kita ada Allah. Kita akan positif. Jangan ada negative mental attitude. Sikit-sikit nak gaduh, sikit-sikit nak marah, sikit-sikit nak apa semua. Bagi sesama, dan syaitan takkan suka buat ni. Betul. Tentang kena tahu, musuh kita yang zahir, kita akan nampak. Tapi musuh tak nampak tu syaitan, dan juga napsu kita. Itu kena uruskan. Biar kita kuat lah. Sebab, ketika Rasulullah mengajar, mengenai, mengatasi, musuh syaitan, dan juga napsu, orang Islam jadi kuat. dia terbentuk, positif mental attitude, dan juga, maknanya positif, feeling attitude. Benda-benda feel, yang positif. Maknanya, feel. Saya bagi sikit-sikit lah, bagai ujung ni. Ilmu faham, dengan ilmu rasa, dua benda berbeza. Betul. Ilmu faham, dengan ilmu rasa, dua benda berbeza. Kita faham Allah tu wujud. Kita feel Allah tu wujud, dua benda berbeza. Kalau kita feel, kita dah rasa, rasa bantuan Allah dalam hidup kita, rasa Allah tu menyayang kita. Benda tu kena wujudkan. Bukan sahaja faham, belajar kat masjid. Tapi kena rasa benda tu. Atau kena doa, minta rezeki Allah SWT, minta doa. Salah satu cara doa, untuk Allah bagi tu apa? Jaga solat. Sebab dalam solat, ada satu doa, yang wajib kita baca. Tak baca doa ni, tak sah semayang kita. Doa ni, Allah letakkan dalam surah Al-Fatihah, Ihdi Nasrata'al Mustaqim. Allah hidayahkan aku jalan lurus. Sebab tu, semakin banyak kita solat, semakin banyak kita akan baca, Ihdi Nasrata'al Mustaqim. Jadi, paling kurang, satu hari, 40 rakaat. Dan total terasa akan feel, macam mana Allah akan bantu, segala da'urusan kita. Okay? 40 tu nak cari mana? 40 nak cari mana? Solat wajib, 17 rakaat. Subuh 2, Zuhur 4, Asal 4, Maghid 3, Isya' 4, 17 rakaat. Qobliyah dengan Ba'diah, sunat sebelum dan sunat selepas, 14 rakaat. Sebelum subuh 2, sebelum Zuhur 2, selepas Asar 2, selepas Zuhur 2, selepas Asar 2, selepas Maghid 2, sebelum Isya' 2, selepas Isya' 2. 14 rakaat. 17, campur 14 berapa? Siapa cikgu matematik? Tolong jawab. 40? 41 kan? Nak cari 9, nak cari 9 lagi? Nak cari 9 lagi mana? Tahjud, paling kurang 2. Contohnya, solat taupat, paling kurang 2. Buatlah solat niat untuk hajat, supaya Allah terbimbing kita 2. Agak-agak bagi lagi 3 apa? Tuan-tuan boleh jawab pun. 40 rakaat. Cuba, Tuan-tuan, satu hari, 40 rakaat, ada 40 kali kita baca, Ihdi Nasirah Tuan-tuan Mustaqim. Lepas minggu, kongsikan apa-apa pengalaman Tuan-tuan. Tuan-tuan boleh rasa. Kita lebih tenang, kita lebih positif, kita lebih dibantu rasa hati kita, kita punya, kita punya, kita takkan marah-marah, kan? Kita akan lebih, akan boleh, lebih banyak air, mana yang Allah bagi, perancangan, idea dan sebagainya. Buatlah, solat benda penting tau. Dalam solat tu, ada Ihdi Nasirah Tuan Mustaqim tu. Hidayah keujanan yang lurus. kan? Jadi, itulah yang saya nak, pakai penutup dan tutup silahnya. Yang mudah-mudahan, Allah berikan kebaikan kepada saya, dan tuan-tuan sekalian, dan siapa-siapa juga yang, menjayakan program kita pada, pada sebuah. Allahumma sallallahu alaihi wa sallamah, rakyat dah selesai videonya. Dan itulah tadi, Gisya, cerama daripada Ustaz Muhammad Al-Lamin. Yang mana, insyaAllah, dapat banyak pelajarannya, Gisya, bagaimana istilahnya, dan negara-negara, yang bagian-bagian sana, sudah mempersiapkan, apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Dan juga istilahnya, kita ini, kita ini, adalah, apa ya, negara, yang mana, menjadi sebuah, apa ya, mungkin, bisa dikatakan, harapan untuk ke depannya. Seperti itu, ya guys. Dan juga, pesan daripada Ustaz Muhammad Al-Lamin adalah, jagalah solat kita. Ya kan? Jangan sampai tak solat. Sebab dalam solat itu ada, Doa kita kepada Allah, supaya kita menjadi orang yang, diridai oleh Allah s.w.t, ditunjukkan oleh Allah, kepada jalan yang lurus, jalan yang diridai oleh Allah s.w.t, macam itu ya guys ya. Masya Allah, Jazakumullah, Ustaz Muhammad Al-Lamin, semoga sehat selalu, ya kan? Kita doakan Ustaz Al-Lamin ini, dalam hidungan Allah s.w.t, bahagia di dunia, dan juga di akhirat, dan semoga kita dikumpulkan dengan, beliau-beliau ini ya guys ya. Para Ustaz, para Ulama, para habaib, semuanya, semoga kita dikumpulkan oleh Allah s.w.t bersama mereka, karena kecintaan kita kepada Allah, dan baginda Nabi Muhammad s.w.t. Terima kasih telah tengok video ini, sampai selesai, apabila ada salah kata mohon dimaafkan, saya Pemindu Tudri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!